Ribuneros dilaporkan baru Haji Samsudin Banyu, seorang yang mengambil formulir penjaringan di DPJ-PDIP Pulau Morotai. Padahal partai berlogo Kepala Banteng tersebut sudah membuka penjaringan sejak Senin 22 April 2024. Menurut Ketua DPJ-PDIP Pulau Morotai, Richard Samatara, partainya membuka penjaringan selama 14 hari terhitung sejak 22 April hingga tanggal 5 Mei 2024. Terkait hal itu informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribun Ternate. Fizri Nurdin, silakan untuk laporan lengkapnya. Oke, Rekan Adila dapat kami laporkan di Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara bahwa saat ini DPJ-PDIP Kabupaten Pulau Morotai telah membuka pendaftaran atau penjaringan bakal calon bupati, wakil bupati tahun 2024. Dalam hal ini, sampai sejauh ini, PDIP sendiri membuka penjaringan itu baru satu orang yang mengambil formulir pendaftaran yakni Samsudin Banyo di mana. PDIP ini membuka sejak pada tanggal 20 April sampai tanggal 5 Mei 2024. Hancurnya sejauh ini baru satu kandidat yang mengambil formulir itu. Selanjutnya, Rekan juga mengaku bahwa sejauh ini ada beberapa kandidat juga telah mengkonfirmasi ke pihak PDIP bahwa mungkin dalam waktu dekat ini juga mereka akan mengambil formulir pendaftaran. Di antaranya ada dari Alisa Ngaji, Denny Garuda, dan juga Haji Janal Karim. Di mana saat ini juga bahwa formulir yang kemudian diambil itu atau batas waktu yang diberikan untuk pengembalian formulir itu dijadalkan mulai tanggal 6 sampai tanggal 12 Mei tahun 2024. Di mana dalam formulir itu kalau ketika diverifikasi atau dilihat oleh pihak DPC PDIP sendiri di mana beberapa persyaratan yang kemudian sudah diberikan di dalam formulir itu selanjutnya akan disampaikan ke DPD Provinsi Maluku Utara dan akan ditindaklanjuti di DPP Pusat untuk siapa saja yang nanti diputuskan untuk diusung pada PKD tahun periode 2024-2029 nanti. Mungkin itu yang dapat kami laporkan di Kabupaten Kulombor Tadi. Kami kembalikan adilan. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertukas kembali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!